Pemirsa Geopark Nasional Melangin kembali mendapatkan kesempatan untuk masuk UNESCO Global Geopark. Rencananya tim asesor dari UNESCO akan melakukan penilaian pada bulan Juni 2022 ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV, Inspirasi Kito. Pada tahun 2014 lalu, Geopark Merangin pernah diusulkan ke UNESCO untuk masuk ke UNESCO Global Geopark. Namun gagal lantaran belum memenuhi standar yang telah ditetapkan UNESCO. Setelah menemukan permasalahan tersebut, tim Geopark Merangin terus melakukan pembenahan dan persiapan yang cukup matang. Tim Geopark Merangin pun pada tahun 2021 telah mengajukan kembali ke UNESCO untuk dinilai agar bisa masuk UNESCO Global Geopark. Direktur Geopark Merangin, Agus Zainuddin, mengatakan, berdasarkan rapat yang dilakukan UNESCO beberapa waktu lalu di Jeju, Korea Selatan, penilaian Geopark Nasional Merangin akan dilakukan pada Juni 2022 bersama Geopark Nasional Marus PAMCAP, Geopark Nasional Ijen, dan Geopark Nasional Raja Ampat. Ini hasil sidang konsil kemarin, Indonesia memiliki 4 aplikasi dosir aktif di UNESCO. Nah ini disepakati oleh sidang konsil bahwa Geopark Nasional Indonesia sebagian 4 yang memiliki aplikasi dosir aktif itu akan di-asesmen pada tahun 2022. Mohon doa dan dukungan. Agus juga meminta doa dan dukungan pada semua lapisan masyarakat di Provinsi Jambi agar Geopark Merangin bisa masuk dalam UNESCO Global Geopark. Rigo Saputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!